Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat mahasiswa baru Universitas Islam Indonesia Kami ucapkan selamat datang di kampus perjuangan ini Sebagai kampus yang bernafaskan Islam, Universitas Islam Indonesia tentu tidak lepas dari dakwah islamiah Direktorat Pendidikan dan Pembinaan Agama Islam yang biasa disingkat DPPAI menjadi lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam pendidikan dan dakwah islamiah baik di dalam kampus maupun di luar kampus Tentu saja DPPAI tidak sendiri dalam melakukan aktivitas dakwah Diperlukan adanya peran dari mahasiswa untuk dapat bersinergi bersama Karena itu, ada lima lembaga yang membantu DPPAI dalam menjalankan aktivitas dakwah islamiah Lembaga yang pertama adalah Korps Dakwah Universitas Islam Indonesia atau yang disingkat Kodisia Lembaga ini fokus untuk berdakwah di lingkungan mahasiswa Universitas Islam Indonesia salah satunya dengan mengadakan kajian-kajian keislaman bagi para mahasiswa Lembaga yang kedua adalah Takmir Masjid Ulil Albab atau yang disingkat TMUA Tugas utama Takmir Masjid Ulil Albab adalah mengelola dan memakmurkan Masjid Ulil Albab Takmir Masjid Ulil Albab juga menjalankan berbagai aktivitas dakwah di Masjid Ulil Albab Seperti kajian rutin dan kegiatan peringatan-peringatan Hari Besar Islam Lembaga yang ketiga adalah Dai Hijrah Mahasiswa atau yang disingkat DHM Lembaga DHM bertugas untuk berdakwah di masyarakat di luar UI Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah menjadi khotib dan imam selama bulan Ramadan di masjid-masjid sekitar lereng Merapi Lembaga yang keempat adalah Hafid Hafidoh Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang biasa disingkat dengan Hawasi Lembaga ini menjadi wadah untuk para mahasiswa penghafal Al-Quran Di sini para penghafal Al-Quran memantapkan kembali hafalan-hafalan mereka Kegiatan yang rutin dilakukan oleh Hawasi adalah khotmil Quran setiap awal bulan Dan lembaga yang terakhir adalah lembaga UII Ayo Mengajar atau yang disingkat UAM UII Ayo Mengajar adalah wadah bagi para mahasiswa yang memiliki semangat untuk mengajar UII Ayo Mengajar biasanya mengajar anak-anak mengaji di masjid-masjid sekitar kampus Universitas Islam Indonesia Saat ini kurang lebih ada 12 taman pendidikan Al-Quran yang menjadi tempat berdakwah para anggota UII Ayo Mengajar Nah, sahabat mahasiswa baru Universitas Islam Indonesia Mari bergabung bersama kami di 5 lembaga tersebut Mari bersama-sama berdakwah dan menebar manfaat kepada orang lain Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih